Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi Kaab bin Akbar ini menjelaskan bahwa benteng orang beriman dari setan itu ada tiga Jadi benteng yang menjaga kita agar tidak diserang setan itu ada tiga Bentengnya setan itu ada tiga Mana? Al-Masjidu Hisnun Masjid adalah benteng kita Walikurullahi Hisnun Rikir kepada Allah adalah benteng kita Waqiro'a al-Turqur'ani Hisnun Dalam wajah al-Quran adalah benteng Kita dengan kata lain kalau kita kepingin terbebas dari godaan setan Maka salah satu yang bisa kita lakukan adalah satu Masuk ke dalam benteng yang bernama Mahjid Masjid yang kedua Budhikurullah Lalu yang ketiga membaca Al-Quran Al-Quran Sekarang mari kita lihat apa salahnya Iman Nawawi Waqiro'a al-Quran Tegese kan jadi rujukan para ulama minar Yahudi Sada pendeta Yahudi Asal makan masuk Islam soko pendeta Yahudi Yaitu Ka'ab Ahbar Di zamani Sayyidina Umar bin Khotob Hingga dalam zaman Sayyidina Umar bin Khotob R.A Jadi Ka'ab bin Ahbar ini hasilnya dia pendeta Yahudi Lalu masuk Islam pada zaman Sayyidina Umar Al-Quran 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 bangun pangguna al-murtafi ngukang mandanduhur alatiyo makan al-murtafi yang nangkang bisoner konggung makan al-murtafi al-adhuwa ini musuh jadi kita harus sama Allah benteng setelah itu dibentengi supaya musuh tidak asyikku al-hisnu kutawihisnu ayatun halayuna iku asyiraku sirah jadi al-hisnu juga terkadang dimaknai pedang kamafir asa sih wawetina interam kamus asa jadi kalau pedangnya kalau hisnun dimaknai pedang maka disini bisa dikatakan bahwa pedangnya orang beriman untuk melawan setan itu ada tiga yang pertama mahjid yang kedua lingkulullah yang ketiga kiratul Al-Masjidu ta'i mahjid ku hisnun benteng li anahun krasudu na majid iku mahadul lakirina tempatnya wakan bodoh zikir war malaikat dan tempatnya pola malaikat wadzikurullahi la zikir marikusti Allah iku hisnun dati benteng la siyama raha wala wala wadda illa bila fa'ina syaitonat zikir merupakan benteng banyak sekali zikir macamnya tetapi disini yang disebut adalah raha wala wala wadda illa bila apakah istri memandikin raha wala 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 wadda illa bila fa'ina syaitonat raha wala 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 wadda illa bila fa'ina syaitonat krasudu na sada'iku Al-Quran itu menjadi benteng dari setan, apalagi ayat kursi. Sudah sangat masyarakat, rakyat kursi itu menjadi benteng dari setan. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel ini. Terima kasih telah menonton!